Terima kasih. Terima kasih. Halo, Kak. Bisa. Oke. Bisa tolong di share screen ya PPT-nya. Terima kasih. PPT-nya udah kelihatan, Kak? Boleh dimulai? Oke. 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 Terima kasih. 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 isu-isu regional adalah sebuah program berbasis online, di mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kembali berbagai persoalan di tingkat regional. Analis masalahnya adalah tergelamnya dan terabaikan isu, diharapkan dokumenter isu-isu regional ini dapat kembali menjadi pemantik untuk meningkatkan rasa minat dari mahasiswa untuk pembahasan terhadap isu-isu regional. Yang program ikutnya adalah 3 Tahun Konsentrasi, di mana program ini tidak terlepas dari program sebelumnya, yaitu 2 Tahun Kloster Aceh. Program ini terkait dengan bagaimana nanti kita mengkaji apa saja yang telah dilakukan oleh kepala daerah tersebut dalam jangka kurun waktu 3 tahun terakhir ini. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Halo. Halo, Kak. Terima kasih, Dati, atas penyampaiannya. Sudah cukup kompensi juga tadi dari awal sampai akhir, dari analisis masalahnya sampai pada akhir, dari working plan-nya kayak gitu. Mungkin mau nanya sih, Dati, kira-kira kalau dari kamu, kan tadi saya menyampaikan itu ada kurang, apa ya, isu itu kadang mudah tenggelap, kemudian di sisi lain juga kurang mendapat perhatian lah kayak gitu. isu-isu di regional. Kamu kira-kira ada nggak sih mekanisme atau apa ya, pendekatan-pendekatan khusus yang mungkin kamu lakukan untuk bisa memberikan solusi atas hal itu? Nah, sebenarnya ini ada kaitannya, Kak, terkait dengan program di Serima Abad tadi, Serap Isu Masyarakat Bali, yang mana dicanangkan nantinya akan membuka peluang bagi teman-teman mahasiswa umum untuk ikut bergabung di situ. Nah, disarapkan di program inilah nanti mampu menarik minat mahasiswa ketika mereka mendaftar program tersebut, prokur tersebut, nantinya mereka yang ikut langsung ke dalam turun aspirasi, apa, mendengar aspirasi masyarakat Bali tersebut, dapat diharapkan nanti mereka tahu, oh ini saja ternyata yang menjadi keluhan-keluhan dari masyarakat, sehingga mungkin ketika mereka tahu mereka dapat menyampaikan kepada teman-temannya hal itulah salah satu gajakan awal yang diharapkan mampu menarik minat mahasiswa. Mungkin segitu dulu, Dati, makasih jawabannya. Iya, Pak. Halo, Adi. Ini kayaknya ada tulisan meeting-nya, nggak ada limit-nya deh. Oh, yaudah. Oke, oke. Oke, makasih, Dati. Terima kasih, Pak. Pak Ganta mungkin ada pembentangan. Cek, cek. Selamat sore sebelumnya, Dati. Oh, Pak. Ini ya, mungkin kita mulai dari analisis internal dan external kementerian. Mungkin boleh di-back powerpoint-nya. ini, Kak. Sorry, sorry, bukan analisis internal dan external, tapi ini, framework kerja. Nah, kan ini Dati udah nyusun nih arahan kementerian dan framework kerja kementerian kebijakan daerah yang bergerak dalam mengengani dan menjadi pemerhati serta mengawal terkait isu-isu regional di daerah Bali, khususnya kebijakan-kebijakan pemerintah yang membawa dampak langsung ke masyarakat ataupun isu-isu lain yang berada dalam ruang lingkup daerah Bali. Apa ya, kalau Dati sendiri kan ini udah punya pengalaman selama setahun di kebijakan daerah gitu. Nah, kalau dari arahan kementerian yang Dati buat sekarang ini, sebenarnya masih terlalu ini ya, general gitu. Kurang spesifik apa yang mau dikejar di dalam tahun ini gitu. Dati seperti pikiran nggak gitu? Maksudnya untuk bisa meningkatkan antusiasme ataupun keterlibatan mahasiswa, perhatian mahasiswa terhadap kebijakan daerah ini, hal-hal apa gitu yang perlu dispesifikan dalam arahan kementerian kebijakan daerah ini? Entahkah itu pembuatan kajiannya ataupun branding kegiatannya atau apa gitu? Sampai nggak, gue pikiran? Kalau untuk kajiannya sendiri, mungkin tadi terkait dengan masih ada kaitannya dengan broker kita yang pelatihan kajian intensif. Nah kan sesuai dengan yang sempat dibahas tadi, sebenarnya ditakutkan penyebab dari kurangnya minat mahasiswa mungkin mereka kurang tingkat kepercayaannya terhadap lembaga mahasiswanya masih kurang. Maka dari itu diadakanlah pelatihan kajian intensif ini dengan harapan nantinya internal kementerian itu mampu membuat kajian yang memiliki keakuratan data yang baik sehingga dengan meningkat kepercayaan di mahasiswanya mungkin dapat meningkatkan pula minat-minat di tingkat mahasiswa terkait pembahasan isu regional. Nah untuk branding ini sendiri nantinya mungkin akan dibuatkan infografis-infografis yang lebih menarik terkait isu-isu apa saja sih yang ada di kementerian ini, isu-isu apa saja sih yang ada di tingkat regional ini. Selain itu apabila tadi juga ada terkait dengan program terkait yang mana kan kalau misalkan mungkin podcast di tahun kemarin terlalu panjang sehingga mungkin mahasiswa cukup malas untuk mendengarkan apa saja isi podcast tersebut, maka dari itu diakalilah dengan adanya sebuah selebaran yang muat pointer-pointer terkait dengan apa saja persoalan yang dibahas di dalam podcast tersebut. Nah itu sih Kak salah satu branding yang sudah dipikirin terkait bagaimana meningkatkan minat mahasiswa nantinya untuk membahas dan mengkaji bersama terkait isu-isu di tingkat regional ini. Terima kasih. Oke, oke. Selain dua hal itu ada lagi Dati kira-kira? Nah selain dua hal itu mungkin ini juga sih terkait dengan diskusi-diskusi aktif kemasiswaan. Kan tadi kita sempat di Srimaba kan tadi sempat Dati jelasin kalau di Srimaba nanti akan membuka mahasiswa umum. Nah diharapkan nanti karena mereka sudah turun langsung dan mengetahui secara langsung apa saja menjadi keluhan masyarakat. Nah dari teman-teman di Srimaba nanti harapannya mereka juga ikut berpartisipasi dalam diskusi kemasiswaan yang mungkinnya dari mulut ke mulut nantinya dapat mengundang teman-teman lain yang mereka miliki relasinya untuk sama-sama bergabung di diskusi kemasiswaan Nah untuk tadi pembuatan kajian kan Dati ingin merencanakan ada pelatihan intensif pembuatan kajian gitu. Ada nggak kira-kira gambaran spesifiknya apa saja yang mau nanti Dati lakukan atau berikan kepada staff-staff untuk bisa menjamin mereka bisa membuat kajian yang seperti Dati harapkan dan mahasiswa yang menerima itu bisa membaca sesuai dengan harapan Dati juga. Kalau misalkan untuk pelatihan kajian intensif itu sebenarnya yang udah kepikiran nih sama Dati itu nanti akan dilaksanakan selama sebulan di dua hari setiap minggu itu dua hari di hari libur Sabtu-Minggu yang mana nantinya di hari di minggu pertama itu akan diberikan terkait dengan teori-teori apa saja mendukung pembuatan kajian ini sebenarnya materi-materi apa saja yang dibawakan nantinya belum dipikirkan secara minggu detail namun rancangan kegiatan yang akan dilaksukan sudah sempat tergambar. Nah di minggu kedua nantinya teman-teman di internal ini akan dicoba untuk dilemparkan satu isu kemudian mereka membuat kajian di minggu ketiganya nanti akan direview terkait isu-isu tersebut apakah maksudnya kajian-kajian yang sudah mereka ciptakan apakah sudah sesuai atau tidak dengan apa yang seharusnya dilakukan. di hari minggu keempat di hari keempat inilah nantinya akan dilakukan semacam fokus group discussion gitu nah disini akan melemparkan satu isu saja satu isu saja karena kan tadi teman-teman sudah diberikan nih teori-teori apa saja terus mereka sudah dilatih terkait pembuatan kajian mereka juga sudah direview apa saja yang kurang dari kajiannya nah di fokus group discussion nanti ini akan dilemparkan satu isu isu ini sebenarnya isu yang nantinya isu besar yang ada di tingkat regional akibat dari sudah ada pelatihan nanti diharapkan bisa menghasilkan kajian yang benar-benar akurat di akhir ini gitu sih Kak oke tadi dari penjelasan yang sudah diberikan sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan kelas kajian yang ada di tahun lalu gitu ada pemberian materi fokus grup discussion ada juga demonstrasi langsung untuk bisa diskusi dan lain segala macamnya dan membuat kajian langsung bahkan gitu tapi hasil yang kita harapkan seluruh peserta itu untuk bisa membuat kajian gitu ataupun siraknya meningkatkan level mereka dalam pembuatan kajian belum tercapai gitu kira-kira nah kalau metodenya kayak gitu kan kurang lebih mungkin bisa saja apa nanti hasilnya sama gitu ada gak satu cara Dati gitu yang udah Dati pikirkan untuk bisa ini ya memperbaiki kegiatan pelatihan kajian itu oke sebenarnya mohon maaf ya Kak kebetulan kan Dati kemarin juga sempat tergabung di dalam kelas kajian itu yang dimana setelah dianalisis rasanya yang menyebabkan kemarin belum tercapainya apa yang menjadi keinginan dari kelas kajian itu dikarenakan mungkin yang pertama rasa kewajiban harus memahami hal tersebut belum terlalu tinggi dari masiswa nah sedangkan nanti di PKJ ini kan yang akan dijalankan pertama oleh internal kementerian sendiri yang mana disitu harus ditanamkan terlebih dahulu rasa bahwa mereka tuh wajib untuk memahami terkait dengan pembuatan kajian tersebut nah sebenarnya kan inti dari bagaimana kita menjalankan sebuah program kerja agar dapat kelasan A adalah bagaimana manusia-manusia di dalamnya nah caranya itu sih nanti akan diberikan pemahaman yang lebih mendasar kepada teman-teman di internal tuh bahwa mereka tuh wajib sekali untuk menjalankan ini dengan sepenuh hati gitu sebenarnya kemarin dari langkah-langkahnya gak ada gak ada yang dipikirkan apa yang itu diperbaiki atau inovasi baru terkait dengan step-step di dalam proses pelatihan kajian ini hanya saja lebih kepada bagaimana memberikan arahan kepada manusia-manusia yang akan menjalankan pelatihan ini sih kak oke oke dati mungkin ini ya udah cukup menggambarkan apa yang menjadi poin dari dati dalam blueprint yang udah dituliskan terima kasih atas penjelasannya terima kasih juga udah mendaftarkan diri di bidang menteri di kementerian kebijakan daerah semangat thank you terima kasih kak mungkin dari karena tamani kalau aku panelis apa ada pertanyaan kak ya halo selamat sore tadi masuk gak suara kakak ya suara halo masuk ya halo selamat sore oke masuk ya suara kakak ya masuk kak oke makasih dati udah mau berusaha coba daftar bidik teri ke dibem tahun ini itu yang pertama pengen kakak ucapin kemudian langsung ke poin-poin yang pengen kakak tanya sebenarnya kalau masalah di internal kakak ingin menegapi dulu ya yang pertama kalau masalah ini tentang internal hal-hal yang udah kamu susun hal-hal yang udah kamu rencanakan itu kakak gak pengen berkomentar banyak kakak rasa kamu lumayan tahu dari masalah internal apa yang perlu diupgrade dimana yang perlu ditetak ulang kayak gitu jadi udah lumayan bagus nah cuman dari hal-hal apa namanya kayak goals besar goals besar dari jagda kakak belum langkap sebenarnya goals besar dari jagda kemudian masalah masalah jagda yang di luar dari internal kemudian solusinya apa kemudian apa namanya peran jagda di sana dalam suatu isu itu apa itu kakak belum langkap sebenarnya jadi yang pengen kakak tanya itu sebenarnya yang pertama adalah menurutmu kenapa tahun ini harus ada jagda itu yang pertama kemudian yang kedua eh jawabnya dulu coba yang pertama menurutmu kenapa sih tahun ini tuh harus ada jagda kenapa harus kenapa tahun ini harus ada jagda ya kembali lagi kepada arah kementerian arah kementerian kementeriannya itu untuk mengawal terkait isu-isu daerah cuman kenapa harus ada jagda di sini ya bertujuan untuk agar nantinya isu-isu di tingkat regional ini tidak akan tenggelam itu sih ada lombaga yang mewadahi bagaimana isu-isu ini tetap tersampaikan kepada masyarakat seronu oke jadi satu gede besarnya adalah biar bisa biar ada wadah yang menanggapi isu terkait regional Bali khususnya nah pertanyaan selanjutnya yang pengen kakak tanya sebenarnya kor masalah di Bali hari ini apa maksudnya apa sih yang jadi masalah di Bali kenapa sih isunya itu harus diwadahi oleh satu wadah jagda gitu apakah isu-isunya banyak atau apa memang gak ada yang minat untuk mengkritisi atau apapun itu apa sih satu satu kor masalah yang paling jadi apa namanya satu lingkaran pembatas nih yang paling luar ini apa sih yang jadi kor pemasalahan yang ada di Bali hari ini sebenarnya kalau menurut menurutku ya kak apa sih yang menjadi faktor utama kenapa di Bali ini sebenarnya lebih kepada sebenarnya banyak gitu loh persoalan-persoalan di Bali ini yang belum terangkat dan ini memiliki benang merah juga dengan tidak adanya wadah bukan tidak ada sih masih minim wadah yang mengkritik menjadi mitra-kritis pemerintah terkait dengan isu-isu di tingkat regional oke artinya satu apa aja namanya maksudnya satu kata eh satu kalimat yang menggambarkan terkait semua masalah yang ada di Bali hari ini adalah gak ada wadah gak ada orang gak ada tempat ya gitu ya bahasa mu ya untuk yang bisa mengkritisi pemerintah Bali hari ini mungkin kakak kakak lumayan setuju dengan hal itu dalam arti pemerintah Bali entah itu yang di provinsi atau di kepempatan hari ini lumayan hampir menuju absolut dengan hari kondisi partai hari ini yang berjabat yang berhasil menduduki kekuasaan kayaknya dari 8 dominan 8 ya dominan satu partai kakak lupa apa namanya jumlahnya nah itu kakak sepakat di hal itu dibawa hari ini pemerintah Bali lumayan bukan lumayan hampir menuju absolut dalam segi demokrasi yang menunjukkan menunjukkan bahwa ada satu partai yang dominan memegang bangku kekuasaan nah cuman disaat kamu bilang kurang ada wadah kurang ada orang kurang ada tempat yang mengkritisi kakak rasa udah sangat banyak wadah atau tempat atau orang yang mengkritisi pemerintah Bali hari ini nah pertanyaan selanjutnya apa yang membedakan jakda dari BMPM Mudayana dengan mereka gitu dengan lembaga-lembaga yang mengkritisi di luar sana apa yang membedakan kita dengan mereka gitu itu yang ingin kakak kalau kalau menurutku ya kak yang membedakan Kementerian Kebijakan Daerah ini atau lembaga kemahasiswa ini dengan teman-teman komunitas di luar sana tadi sempat dibahas di analisis regionalnya kan biasanya yang memiliki konser khusus atau memberikan intensi yang besar terhadap isu-isu regional ini adalah organisasi-organisasi di luar pemerintahan sedangkan yang membedakan adalah kita di lembaga kemahasiswaan ini lebih memiliki apa ya kayak lebih memiliki kekuatan yang lebih lebih besar gitu dibanding teman-teman di luar sana yang merupakan organisasi-organisasi di luar pemerintahan begitu sih kak karena kan kita apa ya lembaga kemahasiswaan jadi diharapkan mungkin nantinya pandangan masyarakat itu lebih tinggi kepada kita jadinya itu sih yang membedakan oke jadi cuman tiga pertanyaan itu aja yang pengen kak tanya nah di pertanyaan kedua dan ketiga itu ada sedikit kontradiktif dari penyampaianmu dalam artian kamu bilang banyak eh belum banyak orang yang mengkritisi atau wadah yang mengkritisi tapi di sisi lain kamu bilang bahwa kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah mengkritisi dalam artian apa namanya dari yang kakak tangkap tadi itu artinya sudah banyak orang yang mengkritisi sebenarnya itu yang pertama kemudian yang kedua apa namanya itu tadi nah tentang hal yang membedakan jakda itu gitu jadi sebenarnya coba di eksplor lagi kenapa sih itu udah kenapa pertanyaan di pertama kenapa sih jakda itu harus ada gitu itu coba di eksplor lagi di dalam arti ada hal-hal yang sebenarnya bisa kamu temukan jawabannya di saat kamu ngobrol dengan beberapa orang nantinya yang sudah concern mungkin sudah dari dulu sekian tahun puluhan tahun sudah menjadi mitra kritis pemerintah nah itu coba di eksplor catatan kakak yang dulu nah cuman yang ketiga adalah kalau kakak boleh menanggapi coba ditetapkan goal sebesar dari jakda itu apa deh nah kakak setuju dari apa yang dikatakan Aganta sebenarnya apa yang kamu rencanakan itu apa ya kayaknya kurang 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 ada perubahan dalam artian di tujuan besarnya ya dari tahun lalu nah sekarang kan sempat kakak menyampaikan juga di sebelum di bidding sebelumnya apa namanya poin utamanya fokus utamanya bukan di proker kok tapi di goals yang sustain artinya ini berkelanjutan nanti bisa dilanjurkan oleh adek-adekmu seandainya kamu terpilih menjadi menteri nantinya gitu jadi jangan sampai nanti program-programmu tadi kakak melihat kakak dengar ada satu program tentang apa ya video dokumenter gitu ya yang tujuannya untuk memanti padahal mungkin menurut kakak dengan kita yang buat snapgram pun atau kita yang tweet dengan kata-kata aneh pun dengan ngelist segala macam isunya itu sudah akan lumayan memanti orang-orang di luar sana sementara kalau kamu menjalankan satu tahun ini hanya dengan tujuan untuk memanti itu kayaknya agak kurang nah kemudian yang kedua tadi juga kakak berharap ada satu apa namanya satu rencana yang matang untuk menggarap koster Aceh di tiga tahun koster Aceh cuman sayangnya kakak tidak mendengar itu kebetulan koster Aceh di akhir ya tadi disebutkan kakak tidak mendengar itu padahal itu salah satu ada salah satu tempat audiensi yang bisa banget kamu manfaatkan nah itu ya contohnya maksudnya tapi balik lagi kenapa sih pertanyaannya kan kenapa kenapa bisa kayak gitu ya itu yang harusnya difokuskan adalah goals-goals yang substan itu jakdanya harusnya bisa ngapain sih setahun ini kemudian kalau memang gak bisa setahun dua tahun ini ngapain itu kalau yang boleh kakak tanggapi karena jangan sampai kamu terfokus di program-program yang takutnya nanti malah melelahkan dan tidak esensial itu sih kalau boleh kakak bertanya dan sekaligus menanggapi tadi terima kasih terima kasih kak selamat oke mau nanya lagi sekali sih Dati kalau dari kamu ada gak sih kira-kira plan atau semacam membentukan semacam kelas atau semacam komunitas yang akan ada di bawah jakdanya karena tadi kamu bilang di internal itu ada konflik terkait dengan beban tugas yang diberikan gitu nah ketika kedepannya berjalan setahun kan tentunya akan banyak ada pengawalan akan banyak ada isu kamu ada kepikiran gak sih ada komunitas atau ada sebuah apa ya underbola kita bilang orang-orang yang ada di bawah kementerian jendainnya maksudnya ini komunitas di dalam internal kementeriannya atau di luarnya ini maksudnya yang tadi dari pelatihan kajian itu sekedar pelatihan saja atau setelah itu bakal dibuat komunitas di sana kalau misalkan pelatihan kajian tadi kan yang pas pelatihan kajian pertama kan ditujukan untuk internal kementeriannya saja terus yang kedua itu ditujukan untuk teman-teman di aliansi BMS Bali di latar Duita untuk 3 tahun kursus Aceh sebenarnya tidak ada komunitas yang akan terbentuk setelah pelatihan itu hanya sebatas pelatihan yang diharapkan nantinya mampu memperbaiki kualitas kajian yang dihasilkan oleh teman-teman di lembaga kemahasiswa oke mungkin saran kalau nanti terpilih skupnya mungkin bisa diperluas lagi di eksplor lagi jadi tidak cuma dari kita pelatih internal kementerian dan juga di aliansi saja tapi kita juga sebenarnya punya potensi untuk bisa memantik budaya progresif dengan cara kita membuat pelatihan ini kepada Mas Soudana nanti ke depannya Mas Soudana itu yang memang telah melakukan melakukan pelatihan ini bisa masuk dalam komunitas kajian misalnya kita sebut jadi ketika misalnya ada sebuah isu atau membuat kajian baik lagi yang tadi itu sebagai solusi atas yang tadi kamu bilang ada masalah membagian tugas yang terlalu berat dan sebagainya itu itu saran saja biar gak terlalu apa ya biar ada solusi juga dari yang tadi kamu sampaikan di awal terima kasih mungkin Dati ya terima kasih udah oke Dati terima kasih banyak yang sudah mendaftar dan juga sudah menurunkan ide penggagasannya di Bidik Menteri tahun ini mungkin dari kamu ada mau nyanyakan sesuatu closing statement terima kasih kalau untuk closing statementnya ada sebuah kutipan yang aku ambil ada di hukum kalau di taisyonnya pun namun namun papitur tiada seorang pun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya terima kasih oke oke saya lagi terima kasih banyak Dati ya dan semangat terus ya terima kasih banyak Kak yuk bisa menerangkan rumah ya ya terima kasih Kak oke selamat ya siap di jalan di jalan di jalan bentuk kali ini no ya yuk kita mau berolong di jalan 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 selamat menikmati 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 kondisi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu di yang berikut konsolidasi hal-hal selamat menikmati selamat menikmati di bulan di pemerintah dan desa kebermanfaat selamat menikmati 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 dalam menikmati selamat menikmati yang bersedia untuk menghari di desa orth每 Lalu yang berikut adalah membagi mahasiswa Universitas Udayana di tingkat fakultas. Lalu tindakan kegiatan kunci atau penting, yang pertama adalah penentuan desa dampingan melalui riset dengan mempercimbangkan aksesibilitas, lalu kegiatan pembukaan desa dampingan PPM, lalu optimalisasi pendampingan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di desa. Ukuran keberhasilan program yaitu di mana mahasiswa mampu bersosialisasi dengan masyarakat, serta mampu memberikan pendampingan kepada masyarakat desa, guna mengoptimalkan potensi yang terdapat di desa dampingan. Ada working plan dari gerakan relawan Udayana mengajar, di mana gerakan relawan Udayana mengajar ini merupakan sebuah aksi nyata untuk membantu anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang memadai, dengan memberikan pendampingan belajar sesuai yang pernah didapatkan oleh relawan itu di bank sekolah, serta pengalaman-pengalaman yang pernah didapatkan oleh relawan. Dan kondisi pandemi saat ini menyebabkan para siswa banyak yang harus belajar dari rumah, dan masih banyak yang tidak memiliki fasilitas penunjang, serta membutuhkan pendampingan dalam hal pembelajaran. Target pasar ini di kluter 1 yaitu mahasiswa aktif Universitas Udayana angkatan 2019-2020, dan di kluter 2 harapkan mahasiswa aktif Universitas Udayana angkatan 2019 hingga mahasiswa baru angkatan 2021. Kegiatan kunci yaitu yang pertama mulai dari rekrutmen relawan Udayana mengajar, seleksi relawan Udayana mengajar secara bertahap, dan yang berikutnya pembuatan rencana pembelajaran yang sistematis di setiap pertemuan, sehingga ketika pertemuan-pertemuan itu dijalani, kita sudah punya rencana, sehingga kita tinggal mengeksekusi kegiatan yang akan kita lakukan. Lalu ukuran keberhasilan program yaitu relawan dapat berbagi ilmu yang telah didapatkan kepada anak-anak dampingan, lalu adanya perkembangan yang ditunjukkan oleh anak-anak bersangkutan setelah dilakukan penampingan oleh relawan. Baik, itu sekian presentasi dari saya mengenai Grand Design Kementerian Pemberdayaan Indonesia 2021. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada panelis. Oke, Ardus. Balai mundur nggak, Ardus? Baik, coba. Oke, ini Cedus. Ke analisis sitar, Kementerian coba. Lagi. Oke. Divis Bona, eh sorry, Divis Bona ada situ. Nah, pertama sih, kamu ada mengangkat tiga ini ya, tiga sumber masalah lah kamu bilang, sumber yang membatasi. yang membatasi dengan ruang gerak pengabdian yang dibatasi oleh kampus nih. Nah, seandainya nanti misalnya kamu terpilih jadi Menteri Pemdes, tapi ada mungkin ruang gerak yang dibatasi oleh kampus nih. Kalau ada kamu, ada nggak sih plan cadangan atau ada hal-hal yang inovasi lah mungkin untuk bisa tetap kita pengabdian? Oh ya, mengerti Kak. Bisa saya langsung jawab sekarang ya, Kak. Jadi, untuk dalam hal pembatasan ini, jadi saya pernah berpengalaman kemarin ketika awal-awal mau mengurus izin kegiatan di Udaya Hanam Ajar. Jadi, di pihak kampus ini, ingin kita melakukan sesuatu ini berdasarkan riset. Sehingga, untuk kegiatan-kegiatan ini, kita perlu mulai menentukan desa dan menjalankan desa dampingan ini melalui sebuah riset di mana kita mencari apa sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan masyarakat, apalagi di masa pandemi ini, sehingga kita bisa memberikan pendampingan. Jadi, semuanya dimulai dengan riset dan berbasis data. Begitu, Kak. Secara konkret, bentuk pengabdiannya berarti memang lewat data gitu ya, maksudnya outputnya apa? Tidak, Kak. Baik, secara bentuk pengabdiannya, tetap kita pergi langsung ke desa, tapi kita membatasi jumlah orang sesuai dengan protokol kesehatan. Bisa next, tolong terus. Mungkin kerelawan sih, Duz, tanya aja, ini kan ada relawan yang berhenti di tengah jalan pengabdian. Kalau dari kamu ada nggak sih mungkin treatment khusus atau yang mau kamu kasih kira-kira, atau kamu format pendekatan lah bisa dibilang, atau format apa ya, mekanisme bagaimana bisa kamu membuat kerelawan ini menjadi peta lah kurang lebih. Keren ada nggak sih yang udah sempat pikiran? Baik, Kak. Saya langsung jawab. Jadi, di awal itu kita punya meet up relawan, dan juga di setiap kegiatan pengabdian ini, saya berencana bahwa setiap akhir pengabdian itu, di setiap akhir kegiatan kita melakukan evaluasi. Nah, untuk mencegah terjadinya relawan ini, maka di setiap evaluasi dan juga pada meet up relawan itu, perlu diberikan brainstorming, dan juga perlu diberikan sebuah motivasi khusus kepada teman-teman, bahwa hal yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan saja, atau sekedar menambah SKP, tapi sebenarnya ada anak-anak, ada teman-teman, ada saudara-saudara kita di desa yang sedang membutuhkan kehadiran kita. Bahwa jika bahwa kehadiran kita ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih, Ardus. Terima kasih. Halo, Ardus. Halo, Ardus. Selamat sore. Mungkin bisa ke analisis kondisi internal sama eksternal ya. Bisa ke-back coba. Nah, di sini kan tentunya kan kalau kita kan tahu sendiri desa dampingan ini kan membawa gagasan menggunakan nama PM. Tentunya PM ini kan otomatis menghimpun semua fakultas dan baik itu eksekutif maupun legislatif. Nah, di sini kan analisis mood terkait eksternal itu belum mampu membangun kedekatan dengan pengnas di tingkat fakultas. Nah, Ket-Ket, dari kamu untuk untuk mendekatkan pengmas di tingkat fakultas untuk berpartisipasi dengan kegiatan BMPM terkait pengabdian masyarakat itu seperti apa? Baik, Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, menurut saya untuk membangun kedekatan dengan pengmas ini maka kunci yang paling utama adalah komunikasi yang intens. Jika kita sudah melakukan komunikasi maka secara tidak langsung kita sudah bersosialisasi dengan mereka. Komunikasi yang semakin intens akan membangun kedekatan kita dengan pengmas-pengmas yang ada di fakultas. Komunikasi seperti apa yang kamu inginkan, Dek, kira-kira? Baik. Jadi, kita komunikasi berupa kita diskusi mengenai program-program yang berkaitan dengan pengmas. Lalu, disitulah kita mencari sama-sama kita berdiskusi soal program-program yang ada baik di BMPM sendiri maupun yang di tingkat fakultas. Sehingga disitu bisa kita membangun sebuah mohon maaf disitu kita bisa menyatukan pendapat kita bisa menyatukan suara dalam menjalankan pengmas pemerintahan mahasiswa ini. Kira-kira dari kamu sendiri ada target enggak berapa lembaga fakultas yang bisa berpartisipasi secara intens dengan kegiatan desa dampingan PEM ini. Baik, terima kasih. Untuk saat ini saya belum punya target berapa tapi untuk menyentuhkan target itu tergantung di mana desa dampingan yang akan kita pilih sebagai desa dampingan kita dan kita memperhatikan di kondisi yang ada di desa dampingan itu kira-kira di mana dalam bidang apa saja yang kita butuhkan untuk dilakukan pendampingan di sana. Kita beranjak dari topik baru terkait festival Kamu tahun ini bawa festival rakyat lagi enggak? Ya, Kak. Untuk di timeline saya saya bawa. Oke. Nah, di festival rakyat itu kira-kira menurutmu penting untuk kita tetap adakan atau gimana? Baik, Kak. Menurut saya penting untuk diadakan dan untuk sementara dalam pemikiran saya saya sempat mempunyai ide untuk membangun lagi yang namanya Gerakan Udayana Peduli Petani yang sempat kita laksanakan di tahun kemarin tapi tentunya dengan adanya beberapa perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan. Kenapa saya mengangkat lagi Peduli Petani? Karena memang kondisi pertanian saat ini kurang perhatian dari pemerintah dan juga pertanian ini saat ini menjadi sektor utama yang harus dibangkitkan karena kita tidak kondisi di Bali ini yang terlalu mengharapkan pariwisata tapi sayangnya di kondisi pandemi saat ini pariwisata itu tidak bisa kita harapkan secara penuh. Itu, Kak. Oke. Mungkin flashback kembali terkait ke sifar rakyat tahun kemarin mungkin Andrus tahu sendiri apa saja sih kekurangan dari festival rakyat kemarin kira-kira kemarin itu sudah membantu petani atau sekedar kita cuma membeli dari hasil panen petan itu dan kira-kira untuk tahun ini apakah konsepnya akan sama seperti tahun lalu untuk bekerjasama dengan pihak ketiga atau ada konsep baru dari Ardo sendiri? baik, jadi untuk soal kerjasama antara pihak ketiga atau kita membuat sendiri itu sebenarnya masih dipertimbangkan tapi dari diri saya sendiri saya mempertimbangkan dengan hal-hal yang pernah terjadi kemarin saya rasa jika kita kerjasama di antara kita sendiri di internal kita maka saya yakin semua bisa berjalan bukan semuanya tapi saya yakin gerakan Udayana Peduli Petani yang akan digagas di tahun 2021 ini akan berjalan lebih baik kira-kira ada faktor lain nggak target lain dari gerakan Udayana Peduli Petani ini? untuk sementara targetnya saya yaitu untuk membantu petani yang ada di Desa Dampingan sehingga ini menyambung balik dengan program di Desa Dampingan makanya salah satu kriteria Desa Dampingan yang ingin saya pilih yaitu Desa Dampingan yang punya potensi di bidang pertanian sehingga kita bisa bekerja sama dengan masyarakat yang ada di Desa Dampingan dari aku mungkin sedikit menanggapi terkait kerjasama yang kemarin ya karena aku juga sedikit mengikuti rangkaian dari festival rakyat kemarin yang kita bekerjasama sama pihak ketiga itu kan yang aku lihat kita sama aja pihak ketiga itu membeli dengan harga menurutku ya tetap sama dan menurutku nggak ada apa ya apa dikit membantu dari petani itu sendiri nah kalau bisa untuk next kalau misalnya emang Ardu kepilih jadi menteri kita emang terjun langsung ke petaninya yang oversupply itu biar kita tetap memperdurikan petani itu gitu nah secara teknis pun aku juga kemarin masih belum terlalu paham tapi aku tahu cuma kulitnya aja nah dari Ardu sendiri yang karena emang berada di internal MDS kemarin kan mungkin udah tahu seluk beluk dari kerjasama dari pihak ketiga itu seperti apa mungkin itu menjadi evaluasi untuk mengadakan festival rakyat untuk di tahun selanjutnya gitu di tahun ini maksudnya nah terkait desa dan terkait PMDS ini kira-kira apa sih yang harapan Ardu bawa selain kan selama ini kan kita lihat PMDS itu identik dengan sektor pendidikan nah kira-kira ada gak sih untuk memperdayakan desa itu selain di sektor pendidikan ya baik terima kasih sebelumnya terima kasih untuk saran-saran yang sudah diberikan oleh Kak Arief sebelumnya jadi selain sektor pendidikan yaitu saya mengambil dalam hal pertanian Kak kenapa karena sebelumnya sempat saya sedikit mempertimbangkan untuk mengadakan yang namanya gerakan udaya udaya yang peduli petani dimana kita kali ini kita langsung bekerjasama dengan petaninya secara langsung sehingga selain pemberdayaan di bidang apa namanya di bidang pendidikan kita juga memberikan pemberdayaan dalam hal pertanian selain itu juga dalam hal sosial kemasyarakatan bisa kita memberikan pendampingan dalam hal hukum politik dan lain-lain Kak tadi kan tadi kan sempat Ardus membahas masalah yang ke sektor pendampingan hukum politik ya itu kira-kira Ardus membahas ke arah mana gitu apa yang akan Ardus bawa terkait desa yang tadi Ardus bilang terkait sektor politik dan hukum oke baik untuk hukum yaitu kita memberikan sosialisasi sosialisasi mengenai hal-hal mendasar soal hukum mengenai permasalahan permasalahan hukum yang terjadi di sekitar di antara masyarakat memberikan pencerahan-pencerahan mengenai hal-hal yang mengenai permasalahan-permasalahan di bidang hukum lalu kalau di bidang politik yaitu kita memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai hak-hak politik yang hak-hak politik yang dimiliki oleh masyarakat terutama masyarakat desa sebagai warga negara selain itu juga kita perlu memper apa perlu mensosialisasikan lagi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengenai program-program pemerintah dalam hal pembangunan desa maksud saya dalam pentingnya masyarakat untuk mengawasi program-program dari pemerintah untuk desa gitu oke dari aku mungkin itu aja sih pesan-pesan dari aku ya Ardus tetap breakdown lagi apa sih gagasan dan arah kementerian dari Ardus yang sudah mencanangkan nantinya ketika emang Ardus terpelajar di Menteri Pemdes Ardus sudah paham sama konsep arah gerak kementeriannya mungkin dari aku itu aja sih dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan Cek Cek Halo Durs Halo Kak Sorry sebelumnya mau bahas ini sih Durs arahan gerak kementerian arah gerak framework nah ini kan dituliskan menjadi agen kebermanfaatan yang adaptif inklusif dan inovatif gitu aku ingin bahas tentang inovatifnya karena sepemahaman ku inovatif itu berarti mengembangkan ide-ide lama dan menghasilkan ide-ide baru gitu nah di program kerja yang Ardus tawarkan di blueprint ini apa tuh ide-ide lama yang dikembangkan ataupun ide-ide baru yang diberikan untuk bisa membawa Pemdes lebih baik lah seperti itu kira-kira baik terima kasih Kak untuk pertanyaannya jadi mungkin dari inovatif ini saya ambil mengenai ide-ide lama yang diperbarui yaitu yang pertama dalam hal pemilihan desa dampingan ini sendiri dimana desa dampingan ini saya melakukan pemilihan dengan riset berbasis data dimana yang perlu kita dimana saya mengambil data-data bahwa daerah-daerah mana yang perlu dijadikan pendampingan misalnya menggunakan data indeks pembangunan manusia yang ada di provinsi Bali kira-kira di daerah mana yang benar-benar membutuhkan pendampingan itu dalam hal pembangunan manusia lalu mengenai setelah dari desa-desa dampingannya itu inovasi inovasi lainnya itu di dalam hal yang tadi sudah saya jelaskan di dalam gerakan Udayana peduli petani seperti yang sudah kita laksanakan tahun lalu tapi kita membuat pembaharuan-pembaharuan dimana kita bekerjasama langsung dengan petani yang mau kita bantu itu dari saya cek mungkin ini adus ya sembari menunggu pengumuman siapa kantar yang menjadi menteri dari pemberdayaan desa ini mungkin bisa digali-gali lagi ide-ide untuk kementerian pemberdayaan desa karena menurut bang juga di kementerian ini banyak yang bisa diperbarui lagi dan dioptimalkan lagi gitu kira-kira mungkin sekian aja dus mungkin dilanjutkan oleh Bung Nata baik terima kasih bang halo 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 kedengeran gak suara kakak dus kedengeran gak oke selamat sore Ardus kakak gak pengen kakak gak pengen nanya sih untuk hari untuk hari ini ya terkait presentasi Ardus cuman pengen sedikit menanggapi aja beberapa halnya dalam artian dari tadi kakak mendengarkan presentasi Ardus ya ada banyak sekali catatan yang pengen kakak apa namanya gimana ya omongin dalam artian beri pertimbangan ke Ardus karena dari tadi hal-hal yang Ardus bilang itu ini mungkin sedikit kritikan cenderung ke hal-hal yang sudah dijalankan setahun lalu bahkan beberapa tahun-tahun sebelumnya gitu entah apapun itu yang Ardus bilang tapi dominan yang saya tangkap adalah itu adalah hal-hal yang udah pernah dijalankan dan terbukti kurang efektif terlepas dari bagaimana cara Ardus mempresentasikan terlepas dari bagaimana cara Ardus memilih kata-katanya cuman kalau dari rencana saya kakak rasa masih kurang Ardus ya dalam artian seharusnya masih banyak hal yang bisa kamu eksplor di pemberdayaan desa sesederhana pertanyaan kementerian pemberdayaan desa itu mau mengabdi seperti apa itu sih sebenarnya sesederhana pertanyaan itu yang nantinya dijawab dengan sekian banyak ide-ide baru sekian banyak jalur-jalur baru bukan gak harus bukan gak harus sih maksudnya kayak ada banyak hal lagi selain kamu datang ke desa selain mengabdi desa di desa dalam artian sembari mengabdi desa bisa aja apa sih namanya proposal itu kakak lupa namanya ya bisa itu diajukan atau kalau dulu di dua tahun lalu kita sempat mengaudiensikan satu desa ke pemerintah fokusnya minta bantuan dana dan sekaligus ada kebijakan dari pemerintah nah hal-hal yang kayak gitu yang coba dicari-cari lagi apalagi terkait tadi masalah pemberdayaan PM yang Ardus hanya menjawab dengan komunikasi yang intens yang sebenarnya kita juga sudah mencoba hal-hal tapi gini Ardus menjawab dengan komunikasi intens tapi di solusi terkait broker hanya ada satu konsolidasi yang kakak lihat disana gimana kita bisa mencapai intensitas komunikasi itu di saat cuma ada satu medianya konsolidasi itu sebenarnya ya lumayan jadi kontradiktif lah juga makanya coba di eksplor lagi masalah dan sananya sebelum Ardus nantinya seandainya Ardus terpilih jadi menteri kakak rasa seharusnya plan yang Ardus siapkan untuk kementerian yang akan Ardus handle ke depannya sudah lebih matang dari ini dan tidak mematok tahun lalu ada ini tahun ini harus ada ini enggak yang terpenting adalah gimana Ardus apalagi memperdayaan desa gimana nanti rencananya itu bisa 2-3-4 tahun 5 tahun nanti saat Ardus nanti sudah menikah Ardus masih bisa nanyain kementerinya gimana tentang pemberdayaan desa hari ini itu sih kakak cuma pengen anggapin itu aja tapi terlepas dari apa yang tak sampaikan tadi terima kasih Ardus sudah mau mencoba terima kasih banyak silahkan tunggu nanti pengumumannya dari kakak-kakak preswapresmenku ya semangat baik kak terima kasih terima kasih tanggapannya kak oke Ardus mau nanya aja sedikit aja sedikit aja sedikit kamu bilang akan membuat riset dulu ya kayak dengan riset yang tinggal kalau kamu kalau kamu ada gak sih kira-kira mitra strategis yang bisa kita kerjasama buat ngeriset ini atau kamu bakal mengandalkan staff di komentar atau teman-teman di bed ada gak sih terpikirkan baik untuk mitra strategis ini untuk saat ini yang saya pikirkan yaitu pemerintah dalam hal ini badan pusat statistik untuk dalam hal pengumpulan data-data yang kita butuhkan untuk menentukan lokasi desa dampingan PM selain daripada itu untuk sementara kita masih mengandalkan di dalam internal kementerian pemberdayaan desa ini sendiri oh ya selain itu juga mungkin kita bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang sudah kita kerjasama sebelumnya seperti misalnya Bipande yang ada di Kintamani lalu ada berbagai gerakan-gerakan serupa dengan yang sama seperti gerakan budayana mengajar mungkin dari situ kita bisa ajak kerjasama untuk mengeksplore desa-desa yang akan kita pilih oke sebenarnya dari jaman kakak waktu dulu jadi staffmen dulu sempat ngereset soal pendidikan di desa dampingan PM gitu ya sama sih polanya kita nyerdata di BPS kita juga nanya ke kepala desa di sana gitu tapi ya banyak lagi data-data itu memang apa ya bisa dibilang pertama berat untuk kita mengumpulkannya karena ya kita harus ke desa dampingan itu makan waktu juga di sisi lain kadang apa ya data-data yang gak valid kayak gitu nah makanya kita tanya kira-kira bisa kalau emang itu kamu terpilih dan nanti akan melakukan hal itu akan mereset jadi nanti jangan sampai malah staff-staff pemerintahan malah yang terlalu berat itu karena kan pasti dia sekarang kan pasti di staff tuh pasti punya program-program lain yang harus dijalankan kayak gitu gitu sih itu sih dus kurang lebih saran aja baik kak terima kasih untuk sarannya oke mungkin itu dulu sih dus bisa di stop share screen-nya dulu oke oke tidak lagi ya dus kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya sudah menuangkan ide dan gagasannya di Bini Menteri Kalimindus terima kasih banyak dari tadi awal sudah cukup bagus juga memoparkannya mungkin dari Ardus ada mau menyampaikan posting statement atau pesan-pesan mungkin baik mungkin di akhir ini saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak panelis yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan-tanggapan dan juga tanggapan-tanggapan yang membangun kritik-kritik yang membangun bagi saya untuk lebih mengeksplore lagi ide-ide yang sudah saya bawakan dalam Grand Design Kementerian Pemberdayaan Desa BMPM 2021 akhir kata saya ucapkan terima kasih oke itu tangan teman-teman semangat 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 dikecil ada rencana mau balik ke Bali kak dus ya ada kak dalam seminggu atau dua minggu ke depan kak oh gitu memang ada pelan mau ke Bali ya ya kak ya itu aja mungkin dus sekali terima kasih semangat adus ya semangat adus semangat semangat cepat subalipi Bali terima kasih selamat menikmati